Pemirsa setelah negosiasi alot selama 3,5 tahun Indonesia akhirnya menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Kesepakatan divestasi saham yang telah dicapai oleh pemerintah diharapkan akan berdampak positif, memberi keuntungan serta memberi banyak manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama saya Tasya Ludmila, Primetime Talk hari ini akan membahas tema Indonesia kuasai Freeport. Dan sebelum kita mulai perbincangan, rekan saya Ami Ardini akan menyampaikan sejumlah data terkait perjalanan panjang pemerintah Indonesia untuk bisa mengambil alih saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Silahkan Ami. Ya terima kasih Tasya, memang kemarin pemerintah telah menandatangani kesepakatan awal dalam proses divestasi saham Freeport. Langkah ini pun dianggap sebagai sebuah lompatan besar oleh Presiden Joko Widodo. Nah kita akan lihat beberapa hal, memang ada 4 kesepakatan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Nah pertama ini terkait dengan perpanjangan operasi PT Freeport 2x10 tahun hingga tahun 2041. Kemudian terkait keharusan PT Freeport untuk membangun smelter. Ketiga, pemerintah meminta adanya jaminan stabilitas finansial. Dan yang terakhir ini adalah terkait dengan penyelesaian proses divestasi saham PT Freeport ke pemerintah sebesar 51 persen. Ya selanjutnya perjalanan PT Freeport di Indonesia ini dimulai sejak awal era Orde Baru pada tahun 1967. Freeport mendapatkan kontrak karya pertama yang berlaku selama 30 tahun. Mulai dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2003. Lalu pada tahun 1991 divestasi tahap pertama dimulai di mana Freeport harus melepas sahamnya ke pemerintah Indonesia sebesar 9,36 persen. Nah pada tahun itu juga disepakati kontrak karya tahap 2 yang disepakati selama 10 tahun. Ya kemudian pembahasan mengenai divestasi tahap kedua ini kembali dilakukan di mana PT Freeport harus melepas 2 persen saham per tahun ke pemerintah hingga kepemilikan nasional mencapai 51 persen. Sayangnya kesepakatan ini dilanggar. Dan tahun lalu Menteri SDM Ignasius Jonan berunding sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Karya kedua Freeport yang terbit pada tahun 1991. Dan kemarin terjadi penandatanganan kesepakatan awal proses divestasi saham Freeport yang akhirnya terrealisasi. 51 persen saham Freeport pun resmi dikuasai PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Ya pemerintah selanjutnya ini adalah langkah pemerintah dan Freeport. Yang pertama ini adalah mempersiapkan perjanjian patungan atau joint venture agreement. Lalu pemerintah dan PT Freeport ini menantangani kembali perjanjian joint venture agreement ini. Ya dan selanjutnya ini langkah berikutnya. Inalum akan menyelesaikan transaksi pembayaran setelah perjanjian patungan selesai ditandatangani dengan rincian sebesar 3,5 miliar dolar Amerika untuk mengambil alih participating interest Rio Tinto sebesar 40 persen. Dan sebesar 350 juta dolar Amerika untuk mengambil alih saham Indokuper sebesar 10 persen. Ya selanjutnya setelah proses pembayaran selesai, Menteri SDM dan Menteri Keuangan kemudian akan mengeluarkan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK untuk PT Freeport. Ya dan ini dia kalau kita lihat ini tambang grassberg di Mimika, Papua ini memang diperkirakan memiliki total cadangan mineral seperti emas. Kemudian ada juga tembaga ini sebanyak 3,8 miliar ton dan hingga tahun 2017 lalu PT Freeport sendiri ini telah mengambil sebanyak 1,7 miliar ton mineral dari tambang itu. Ya sedangkan sisa cadangan mineral yang masih bisa dimanfaatkan hingga tahun 2041 ini adalah sebanyak 2,1 miliar ton. Nah dengan nilai cadangan yang mencapai 160 miliar dolar Amerika. Ya Pemirsa demikian beberapa hal terkait dengan Indonesia yang akhirnya menguasai mayoritas saham dari PT Freeport ini yang bisa kami, data-data yang bisa kami sajikan untuk Anda. Dan kini kita akan kembali ke Tasya di studio. Baik terima kasih Ami untuk pemaparannya dan pemirsa saat ini di studio sudah bersama saya Wakil Ketua Komisi 1 DPR yang juga praktisi di bidang energi dan sumber daya mineral Satya Widya Yudha. Selamat sore Pak Satya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Kemarin sudah ditandatangani Head of Agreement antara PT FI dan juga pemerintah Indonesia dalam hal ini oleh PT Inalum. Kalau kemudian bisa dibahasakan sederhana untuk masyarakat umum, apa artinya 51 persen saham itu Pak Satya? Mesti ditahu dulu prosesnya ya, karena PT Freeport dengan pemerintah Indonesia pernah hampir menghadapi dispute waktu itu. Kami menggunakan Undang-Undang Minerba tahun 2009, lantas PT Freeport menggunakan kontrak karya. Di dalam kontrak karya itu disebutkan kira-kira di pasal 30 kalau tidak 31, bahwa dia itu mempunyai automatically perpanjangan. Nah itu menurut Undang-Undang Minerba kami tidak pas. Maka waktu itu timbul satu permasalahan, apakah ini mau dibawa ke arbitrase atau tidak. Ada ultimatum dari PT Freeport, waktu itu 120 hari kemudian mereka menarik pekerjanya dan mengultimatum pemerintah Indonesia. Macam-macam lah pokoknya. Ya, macam-macam waktu itu. Pada waktu itu kita menggunakan Undang-Undang dan kita harusnya pemerintah bisa masuk di situ. Tetapi pasti ada satu pertimbangan politik dan pertimbangan ekonomi yang lainnya, sehingga ditempuh proses renegosiasi. Di dalam renegosiasi ini muncul bukan Kementerian SDM, tapi Kementerian BUMN dengan Holding Minerba-nya, yaitu PT Inalum, dia melakukan kemungkinan-kemungkinan untuk bisa membeli saham yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. Nah, di sana ada namanya Rio Tinto. Rio Tinto itu pemegang, bukan pemegang saham, tetapi dia adalah pemegang participating interest daripada PT Freeport. PI itu ya? Sebesar 40%. Oke. PI itu didapatkan pada waktu ada satu finish product yang dihasilkan oleh Freeport, di situ dia masuk, Rio Tinto itu. Jadi, PI ini berbeda dengan saham. Tetapi kita, pemerintah Indonesia pada waktu Menteri SDM-nya Pak Ibe Sujana dulu, mengatakan bahwa PI-nya Rio Tinto ini pada tahun 2022, itu boleh di-convert menjadi saham. Oke. Nah, inilah yang dimainkan oleh Kementerian BUMN. Jadi, ada satu potensi saham yang bisa dibeli, yaitu Rio Tinto apabila dia meng-convert dari PI menjadi saham tadi. Nah, inilah yang mungkin awam tidak begitu tahu. Sehingga melihat bahwa seakan-akan ini bukan proses divestasi yang baik. Kira-kira begitu. Karena dilakukan oleh Inalum membeli saham yang sejatinya bukan saham, tapi ternyata ada ketentuan Kementerian yang dulu, yang Pak Ibe Sujana, pihak itu bisa di-convert di saham. Nah, sekarang mesti dilihat ya, berdasarkan daripada kontrak karya yang diakui oleh Freeport. Freeport itu merasa bahwa kontrak karya itu derajatnya sama dengan undang-undang. Karena zaman dulu, kontrak karya zaman dulu memang disahkan di Komisi Energi di DPR RI. Nah, sehingga dia merasa bahwa, karena ini dalam bentuk yang kira-kira setaraf dengan undang-undang, kalau diadu dengan undang-undang Minerba yang ini dianggap sama kuat. Itu yang rame. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bahwa PT Freeport merasa semua atau segala macam negosiasi yang dilakukan harus mengacu bahwa dia diperpanjang. Maka muncullah angka 2041. Nah, sehingga value yang dihitung itu selalu menggunakan asumsi bahwa ini akan berakhir di tahun 2041. Oke, di situ saya berhenti dulu Pak Satya. Saya ingin mencoba memahami apa yang kemudian selama 3,5 tahun ada kebuntuan dari negosiasi, kemudian 1,5 tahun kita menyaksikan bagaimana sulitnya untuk menemui titik tengah. Apa kira-kira yang kemudian akhirnya membuat Freeport menyerahkan? Ya, kalau saya melihat memang ini ada satu hal yang koinciden gitu dengan Rio Tinto yang ingin menarik diri. Oke. Ya, Rio mungkin dengan pertimbangan bisnisnya tentunya dia melihat bahwa mungkin dia anggap terlalu complicated ya, permasalahan dengan politik di Indonesia dan lain sebagainya itu sah-sah saja. Sebagai pebisnis dia melihat ini mungkin tidak bagus kalau dia akan hold terus apa PI yang dia miliki walaupun itu bisa di convert menjadi saham di kemudian hari. Nah ini kebetulan yang dipakai oleh Inalum Inalum punya vehikel ini yang saya anggap di awal saya merasa divestasi Freeport itu tidak E-class Freeportnya ngerti nggak? Karena tidak bagian daripada McMoran yang apa Lagi-lagi karena mengacu ke kontrak yang 30 tahun itu Iya, makanya seakan-akan bahwa ini kebetulan saja Rio mau ya, sehingga masuklah Inalum setelah dikalkulasi dengan menggunakan apa kepemilikan kita yang 9,3% ditambah dengan yang Indokoper Investama itu juga sekitar 2-3% lantas ditambah lagi 40%-nya si Rio ini sudah menjadilah 51% Nah, automatically kita bisa mendefinisikan kira-kira bahwa ini menjadi divestasi Oke, baik. Kita nanti akan bahas lagi soal itu tapi saya coba menyapa Hari Sampurno Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Selamat sore Pak Hari Selamat malam Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Hari Kita ingin tahu Pak Hari bagaimana sebenarnya kesiapan dari holding BUMN untuk mengambil alih saham dari Freeport Indonesia Selamat malam Pak Satya Locking harga Locking harga, oke Jadi harga Jadi harga, kemudian itu tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Satya Semua ini dalam satu bundle Dan kemudian Freeport, PTFI akan mengeluarkan right issue karena akan meng-exchange saham yang didapatkan dari Rio Tinto Jadi yang dibeli akhirnya Rio Tinto Indonesia Oke, baik Ada target dari Menteri BUMN yang mengatakan harusnya bisa selesai di akhir bulan Juli 2018 Tetapi kemudian Direktur dari Inalum mengatakan butuh waktu paling cepat 2 bulan Kira-kira mampukah kemudian target ini terselesaikan di Juli 2018, 51% itu sudah bisa dimiliki oleh Inalum? Iya, semuanya akan diselesaikan Kalau tertulisnya 60 hari Walaupun Menteri BUMN memberi target lebih cepat Tapi secara tertulisnya diberi waktu 60 hari Kira-kira kesanggupannya itu Semua kemudian penyandang dana dalam hari ini bank segala macam sudah disiapkan Jadi mudah-mudahan dengan penandatangan kemarin bisa diatur demikian rupa Di-draw down untuk semua pembayaran Baik, Pak Hari yang juga belum terlalu banyak dibahas di media Arti 51% kepemilikan saham itu Apakah artinya Indonesia, BUMN dalam hal ini PT Inalum juga akan ikut terlibat dalam proses eksplorasi? Maksimnya bagaimana Mbak? Jadi yang melakukan eksplorasi semuanya kan PT Freeport Indonesia Oke, jadi hanya kepemilikan saham yang kemudian berpindah? Memiliki itu 49% nantinya, ujungnya adalah FCX Freeport McMoran, kemudian 51%nya konsorsium dari Inalum Oke, jadi operasional tetap pada PT Freeport Indonesia ya? Oh iya, yang mengoperasikan ke PT Freeport Indonesia Oke, baik. Terima kasih Pak Hari Sampurno sudah bersama kami di Prime Time Talk Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami Prime Time Talk masih akan berlanjut usai jeda komersial berikut Sampai jumpa di video selanjutnya